Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel KVVlog7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin yarobal alamin di siang hari ini masih di tanggal 5 September tahun 2022 Rini akan menginformasikan kembali mengenai update wilayah-wilayah yang cair untuk BPNT alokasi bulan Agustus plus BLT BBM nah wilayah-wilayah mana saja kah yang sudah ada pencairan, simak terus ya di bukti-bukti setelah ini tapi sebelum lanjut ke buktinya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel KVVlog7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KVVlog7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya terima kasih yuk langsung saja kita lanjut untuk cek bukti-buktinya wilayah mana saja yang sudah ada pencairan untuk BPNTA lokasi bulan Agustus plus BLT BPM Alhamdulillah bun sembako bulan Agustus cair hari ini di bagian Sulbar nah kali ini ada wilayah Sulawesi Barat ya teman-teman semua yang ada pencairan Alhamdulillah BPNT saya sudah cair kemarin sore kali ini juga ada pencairan ya teman-teman semua kemarin sore cairnya daerah mana untuk wilayah Palembang BLT BBM Kota Banjar Provinsi Jawa Barat sudah diterima suratnya kali ini ada wilayah Banjar ya teman-teman semua Alhamdulillah BLT BBM juga sudah menerima undangannya nah teman-teman semua jadi itu adalah wilayah-wilayah yang sudah cair BPNTA lokasi bulan Agustus plus BLT BBM di siang hari ini tanggal 5 September tahun 2022 dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati